Kira-kira toko buku online yang akan dikembangkan tersebut mempunyai fitur apa aja ya Pak? Saya membayarkan pengunjung toko buku online tadi dapat membaca abstrak, dapat melihat contoh chapter yang ada, tidak hanya sekedar beli cover, judul, ataupun nama pengarah. Ya, giliran mirip seperti amazona.com lah, di mana pengunjung bisa memberikan pemilihan terhadap buku yang diaminati. Jadi, apa sistem yang dibangun juga akan melayani penjualan online menggunakan kartu kredit? Oh iya, tentu. Sistem yang akan dilakukan nantinya akan melakukan prasasi dengan perlengkartu kredit dan itu tolong dibuat yang aman. Bagaimana dengan tanah saksi pemesanan lewat kartu, Pak? Oh iya, itu fitur yang perlu ada di dalam sistem, karena kami akan melayani pemesanan melalui dengan sistem cash on delivery. Tentunya dengan jumlah minum tertentu, yaitu 500 ribu rupiah. Biasanya sistem seperti ini memiliki fitur rekomendasi buku untuk pengunjung. Apakah Bapak memiliki minat karsana? Oh iya, itu perlu ditambahkan untuk menunjang sistem yang ada. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan customer yang membutuhkan dan akan menggunakan perangkat lunak. Contoh kasus di sini adalah pemilik toko buku online seperti Amazon.com yang mengkomunikasikan ide-idenya kepada para pengembang perangkat lunak. Melalui komunikasi antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik toko dan pengembang perangkat lunak, dapat digali dan dikumpulkan spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan. Proyek ini akan kita kerjakan dalam 6 bulan. Mulai September 2007 hingga February 2008. Menurut kalian, berapa orang program yang kita butuhkan agar proyek ini selesai tempat waktu? Saya rasa untuk proyek ini cukup tiga orang saja Pak. Satu orang untuk data base programmer dan dua lainnya untuk web programmer. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Setuju? Oke, saya setuju. Oke, kalau begitu kita langsung membuat teman rencanakan ya. Planning adalah proses di mana tim pengembang perangkat lunak merencanakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer. Berbagai risiko perlu diantisipasi, misalnya sempitnya waktu yang tersedia, keterbatasan biaya, serta sumber daya manusia yang ada. Ingat kata-kata bijak, no plan means no future. Modeling atau pembuatan model dari perangkat lunak yang akan dikembangkan sangat membantu pada tahap perancangan. Hal serupa dilakukan pula oleh para arsitek ketika mereka membuat model gedung yang akan dibangun. Modeling oleh arsitek dilakukan dengan menggambar sketsa atau membuat market dari gedung tersebut. Dalam contoh kasus tokoh buku online ini, terlihat pemodelan data yang diperlukan. Modeling yang baik adalah modeling yang mengacu pada hasil communication dan planning. Modeling oleh arsitek tersebut. 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 Konstruksi yang baik adalah konstruksi yang mengacu pada desain. Deployment merupakan tahap yang terakhir. Jika selama ini perangkat lunak dikembangkan dan dibuat di laboratorium para pengembang, maka pada deployment, perangkat lunak diinstall di lingkungan kerja customer, kemudian perangkat lunak diuji coba dan dievaluasi oleh mereka.